Menteri Agdaria dan Tata Ruang serta Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono meninjau lokasi relokasi bagi warga terdampak erupsi gunung ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Kedatangan Ahaye untuk memastikan status dari tanah yang akan digunakan sebagai lokasi relokasi. Dalam kunjungan kerjanya di desa Modisi Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Ahaye meninjau lokasi persiapan relokasi warga. Lahan itu disiapkan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan di mana Ahaye pun ingin mengonfirmasi apakah lahan itu tidak bermasalah ataupun terlibat dalam sengketa. Nantinya di lokasi yang baru akan dibangun rumah untuk 301 kepala keluarga yang terdampak erupsi gunung ruang. Saya langsung di lapangan kali ini untuk cek secara langsung statusnya seperti apa. Dan Alhamdulillah tadi Pak Bupati dan teman-teman yang lain menyampaikan bahwa secara umum lahan ini tidak ada masalah, tidak ada sengketa milik warga. Kebetulan milik kepala desa yang dengan kerelaannya akan menjual ini kepada pemerintah provinsi. Jadi ada 301 kakak yang saat ini sedang dipersiapkan untuk relokasi ke lokasi ini di desa Modisi ini.